Oke, 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 oke Tenang, tenang Tajam, tenang, tenang Ini dari sini Bismillahirrahmanirrahim Kita buka, bisa gak? Bilangnya, Bici Alhamdulillahirrahmanirrahim Coba lihat Enteng gak? Enak gak? Enak kan? Nah, ini apa nih, Pak? Ini berat juga loh Tuh, lihat Ini berat loh, kabel-kabel, lihat Kabel-kabel Wah, ini Keren ini, Pak Bayu Pak Bayu Ini berapa lama ngumpulin kayak gini? Satu tahun ngumpulin kayak gini Setahun lebih Biar kayak siapa sih? Kayak Ultraman Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja Selamat Hari Rai Rulataha Amin al-Azhin wal-Fa'izin Mohamah lahiran batin Semoga yang berkurban di tahun ini Semakin banyak rezekinya Dan Tahun depan bisa berkurban lebih banyak lagi Dan hari ini, teman-teman Saya mau di rumah aja Dan kebetulan Saya mau maskera nih di rumah aja Karena saya di rumah aja Jadi pengen maskera lah Dan tentunya Pakai masker dari Scarlet Dari Scarlet Nah, ini Produk terbaru dari Scarlet Teman-teman Produk terbaru dari Scarlet Dan ini ada Herbalism Mark Mod Waste Dan ada juga Seriously Suiting Mask Dan ini Bisa dipakai Dua varian Bersamaan Di satu wajah Dan ini untuk Berminyak Kulit yang berminyak Dan ini untuk Mengangkat sel-sel kulit mati Dan mencerahkan juga Teman-teman Nah, ini ada juga Manfaatnya Ada Vitamin C Ada Glutathion Ada Niacinamide Dan ada juga Green Tea Powder Jadi ini Wangi-wangi Green Tea, teman-teman Dan ini juga Ada Serious Suiting Mask Ada Vitamin C juga Terus ada juga Kentela Asia 3 Dan Niacinamide juga Dan ini kita Mau pakai dulu Ini pakainya selama 10-15 menit Jadi kita mau pakai Secara bersamaan Juga bisa Yaudah Kita langsung aja pakai Karena memang Ini bagus banget produknya Dan sudah aman Untuk kalangan Siapapun aman Nah, ini saya udah pakai Yang Herbalism Sama yang Sleasly Suiting Markle WS Ini wanginya sangat Wah, khas banget deh Ini yang hijau Wangi Green Tea Banget Enak Ini cukup didiamkan aja Selama 10-15 menit Ini saya pakai Yang hijau Di bagian hidung Karena Sering berminyak Hidung Dan ini juga bisa Mengangkat Komedo Jadi sangat Bermanfaat sekali Di tempat rumah Oke, sudah Ini cukup didiamkan aja Selama 10-12 menit Sampai Kita bilas Nanti Sudah bilas nih Tadi sudah Kita tunggu Sampai 15 menit Dan Alhamdulillah Sudah selesai Semuanya Dan Muka ini Kelihatan Lebih fresh Bukan kelihatan lagi Memang benar Kenyataan lebih fresh Dari Lebih fresh kan? Jadi Ini sangat Aman juga Karena sudah BPOM Dan Digunakan Sama Semua kalangan Jadi Kita sudah Selesai semua Menggunakan Masker dari Scarlett Yang Herbalism Mark Woodways Dan juga Serious Waste Suiting Mask Dan Sekarang saatnya Tonton video Selanjutnya Oke Sini aja Alhamdulillah Pak Bayu Sudah mandi Sini Sini Nah Nih Gimana Pak? Enak gak? Coba Lihat kamera Enak gak? Enak Bilang Bilang apa dong? Enak Enak kan? Aduh Enteng 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 kan? Sudah Itu jangan dipakai lagi ya Itu jangan dipakai lagi Nah sekarang Saya tanya sama Bapak Bapak rumahnya Dimana yang benar? Di kompleks Sat kompleks Yon Humabat Sukabung Kepunturuk Jawa Barat Sukabumi Kebonjuruk Jakarta Barat Gimana? Bapak namanya siapa? Pak Bayu Suara Punya istri? Udah cerai Udah cerai 20 tahun Udah cerai Sekitar 20 tahun Nah Punya anak gak? Punya Punya anak Berapa anak ya? Satu istri Satu Oh berarti istrinya ada berapa? Enam Istrinya 6 Wow Istrinya 6 Berarti istrinya Laki Tiga wanita Oke Jadi Pak Bayu ini punya istrinya 6 Masing-masing istrinya itu mendapatkan anak 1 Jadi ada 6 istrinya 3 anak Perempuan 3 anak Laki-laki Ya Wah Komplit Bapak Berarti paket komplit itu Sekarang anaknya dimana? Ikut ibunya Ikut ibunya Enam-enamnya semuanya bercerai Iya Tinggal penjara 20 tahun Tinggal penjara Siapa yang di penjara? Saya Siapa penjara? Saya Bapak di penjara? Oh pernah di penjara? Penjara LPR Ajo Basah Oh kenapa Bapak di penjara? LPRU 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 Enggak Bapak kenapa di penjara? LPRU Kasus apa? Sal 38 Jento 170 Pasal 338 Pasal 338 apa tuh? Tau gak? Pembunuhan Bapak pembunuhan Bapak bunuh siapa? Sini duduk-duduk Santai-duduk Santai-duduk Wah ini makin menarik nih Makin menarik Kiritanya nih Makin menarik Bapak bunuh siapa? Purwito Punto Punto tuh siapa? Purwito 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 tuh siapa? Jangan digaruk Jangan digaruk Nanti infeksi Jangan digaruk Nanti infeksi No 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 Gatel Iya pasti Tapi jangan digaruk Ini pasti Kalau misalnya Iya pasti Nanti kita kasih salep Jangan-jangan Jangan digaruk Nanti kita kasih salep Nah Purwito itu siapa? Anaknya kepala suku Anak kepala suku Kenapa Bapak bunuh? Kenapa Bapak bunuh? Tentu man Minju saya Di layar tancap Filmnya tancap Minju saya Oh Di film layar tancap Minju Bapak Tonjok Bapak Jadi lagi nonton Layar tancap Purwito itu Nonjok Pak Bayu Nah Pak Bayu Mungkin kesal Ya Kesal Akhirnya dibunuh Aduh Itu kejadiannya Dimana Pak? Di desa Jangan digaruk Jangan digaruk Di desa mana? Desa Patang pasir Pematang pasir Dimana tuh? Pematang pasir Pematang pasir Dimana tuh? Oh Lampung Oh Lampung Selatan Oh iya Lampung Oh Bapak dari Bandar Lampung Berarti Bapak bener Dari Bandar Lampung Oh kan Bener kan? Kita korek Kita kulik sedikit demi sedikit Akhirnya Terkuak juga Maksudnya Terbuka juga Pak Bayu ini dari Bandar Lampung Bandar Lampungnya dimana? Di Tanjung Barang Tanjung? Tanjung Barang Tanjung Jalan Raden Intan Gang Pramuka Oke Tanjung Karang Jalan Raden Intan Gang Pramuka Oke Itu apa penjaranya? Lembaga masyarakat Bukan Itu kan penjaranya Kalau Bapak tinggalnya dimana? Di Kota Agung Kota Agung dimana? Terlalu Semaka Rutan Tanggamus Lampung Selatan Lampung Selatan Oh Depan Tegi Alamatnya masih inget gak? Alamatnya Depan apa? Depan Bulangan Ikan Oh depan Depan apa? Udang Kelan Udang Kelan Oh ya Jadi buat teman-teman Yang kenal sama Pak Bayu Bisa hubungin kita ya Nanti kita bisa langsung Antarkan ke keluarga Tapi ada keluarganya disana? Ada kawan Kawan banyak Kawan banyak disana Bapak mau pulang ke Lampung? Mau? Kalau diantarkan mau Kalau diantarkan mau Oke Kalau misalnya Bapak nanti Jelas alamatnya Semuanya jelas Baru kita antarkan Kita antarkan ke Lampung Desanya Pasar Madang Kejamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Desanya Jangan dikaru Pasar apa? Pasar Madang Pasar Madang Nanti ditulis ya Nanti ditulis ya Oke Nanti ditulis Jadi kita Setelah kita bersihkan Setelah kita Mandikan semuanya Alhamdulillah Sudah selesai semuanya Dan Pak Bayu ini Terbuka Demi sedikit terbuka Yang tadinya bilang Orang suka bumi Jakarta Barat Sekarang orang Lampung Lampung Selatan Nah Saya tanya Uang yang tadi itu dari mana? Dari orang ya? Dari bapak-bapak Oh iya dari orang ya Boleh saya hitung nggak? Boleh Boleh ya? Yaudah Tapi saya nggak ambil Saya cuma hitung aja Ya Yaudah Coba sebentar Sekedar buat makan ya Pak ya Nah coba kita hitung ya Kita hitung boleh ya Boleh Saya ngeliat Makanin yang tadi pun itu Sudah bari kalau saya Iya Makanin itu kan Yang tadi di Pak ini Yang di sampah kan? Iya Nah itu Jangan dimakanin di sampah Ini kan bapak punya uang Ini kayaknya bapak Ini Banyak nih uangnya Bisa ada jutaan nih Kayaknya ini Coba ya Coba ya Saya hitung ya Bantu hitung Bantu hitung Bantu hitung Boleh ya bantu hitung ya Nih Ini aja dibantu hitung nih Dibantu hitung nih Pisahin aja Berapa 10 ribungan Dipegang aja Pisahin goceng-gocengan Sama itu Jadi nanti Ada beberapa-berapanya Bisa kita lihat Ini siapa Namanya Namanya siapa Raka Raka Oh iya Raka orang sini Iya ini Oh sini Lupa Lupa ada hitung lagi Raka Dibantuin sama Raka nih Orang baik Raka Kita kalau hitung disana Tadi Takut banyak orang kan Tuh Lihat segepok Segepok duitnya Halo Oh ada 50-an juga loh Wah Banyak nih Coba ya Makan ya Iya Iya Gak apa-apa Nanti kita hitung aja Yang penting ini aja Yang 2 ribungnya jangan 2 ribungnya taruh aja Kumpulin 2 ribungnya nanti aja Yang penting yang gede-gedenya aja dulu Ya Ya Hitung aja Per 100 aja Jadi setelah kita hitung-hitung itu Ini kita hitung cuman gedenya aja ya Gak seribu-seribuan kita gak hitung Karena kita gak mau hitung detail Ini kurang lebih ada 2 juta Teman-teman Ini yang gedenya aja Ada 1.500.000an Ya kurang lebih ada 2 jutaan lah Paling 1.8-1.9-an gitu Tapi kita hitung bulat ada 2 juta Ini Bapak selama berapa tahun ini Pak? Setahun Setahun lah Setahun? Nah ini belum receh-recehnya nih 2 jutaan lah Kita 2 jutaan lebih lah mungkin ya Oh iya Nah ini ada 2 juta Bapak Ini bisa nih Bapak mau kalau mau pulang ke Lampung Tapi ini Bapak hati-hati ya Hati-hati di ininya Ditaruhnya Ditaruhnya hati-hati Ditaruhnya hati-hati Lampungnya diantarkan Bapak Apa? Lampungnya diantarkan Bapak Oh diantar sama saya Mau diantar sama saya? Boleh Nanti saya antar Nanti yang penting Itu Pak Apa namanya? Alamatnya jelas ya? Banyak lu itu nih Bang Jadi dia punya istri 6 Anak 6 Dia pernah di penjara 20 tahun Karena ngebunuh anak orang Tadi ini kuda lumping juga kali Iya bau pecut mulu sih Iya soalnya ya Udah lumping ya Oh cuman sering nonton aja ya Pak ya Ini Bapak nih Bapak simpen Bapak umpetin Ya Bapak umpetin Bapak simpen baik-baik Hah? Wah kantongnya gak ada Ntar deh Ini gimana cara ngikutin Bisa Pak? Saya Adif Jadi Bapak ini kan sekitar Ada di sekitar sini terus Nah kita juga udah hubungin Dinsos Udah hubungin Dinsos P3E Supaya memang Bisa diangkut Bapak Pak Bawa ini Eh Pak siapa? Pak Bayu Tapi memang Kita masih nyari waktunya Untuk kita angkut Nah Karena memang disini terus Jadi nanti kita Mungkin Raka ada ini gak? Ada nomer telepon gak? Bisa kita Ada di rumah ya? Jadi nanti Kita hubungin Raka aja Kalau mau bawa ini Kan sekitar sini doang kan? Ya gitu aja ya Ya paling sini-sini doang sih ya Yaudah ini Masukin Bapak apa yang mau bapak bawa Tas juga mau dibawa lagi Tasnya Boleh Boleh Tapi jangan dipakai ini ya Ininya jangan dipakai lagi Saya buang aja ya Ya tas gak apa-apa dibawa Tasnya yang bapak bawa ini Buat simpen ini Ya Asal baju juga saya buang Peralatan yang di tangan saya buang Tasnya boleh dipakai Buat simpen ini Ya Karena ini buat simpen Buitnya ya Yaudah yuk Kita keseberang lagi Karena memang peralatannya diseberang Jadi nanti Teman-teman Doain semoga memang Pak Bayu ini bisa Kembali ke keluarganya Jadi kalau misalnya Memang alamatnya bener Dan pasti Kita antar ke sana Kita antar ke Lampung Kalau misalnya memang masih Simpang siur alamat ya Kita bawa ke SOS Dina Sosial Jakarta Yaudah Kita mau lanjut ke sana Bilang apa dong Sama penonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih apa Atas perhatian Atas perhatian Yaudah Oke kita ke seberang aja yuk Terima kasih atas perhatian